Di Jakarta, ada imam yang berpikir, berarti kan imam yang berpikir makmum, kan masalah ini Terus yang kedua, jarak tadi, jarak antara imam dan makmum, kalau di luar masjid minimal 300 lira, 300 lira Jadi, umam yang ikut jamaah itu sebuah jenuh gara, itu masih ada masalahnya Jadi, jarak, Shafiyyah mengatakan bahwa jaraknya harus tidak lebih dari 300 lira, makmum tidak boleh mendalui imam Ini masih bermasalah, kalau secara keilmuan itu masih kurus, tidak sah sholat Jadi, untuk mengurangi penyebaran covid, sehingga uang itu berkerumun, berjabat tangan, harus jaga jarak Sehingga ada alternatif ide seperti itu Jadi, tidak disertai dengan keilmuan, ya repot Ya, mending selalu berjamaah untuk berjamaah untuk berjamaah untuk berjamaah untuk berjamaah hanya di tangguh-tanggu orang, sekat ada model-model kayak Ya, ikutilah Jumatan berjamaah, Jumatan live streaming ya. Kemajuan zaman kalau tidak disertai dengan keilmuan ya itu, akhirnya kita makanya tetap ini itu sarana media sosial itu benar-benar dimanfaatnya untuk menyebarkan kebaikan untuk kita itu ya mampunilah kita itu gunakan untuk menyebarkan kebaikan ya. Cik didelok cik tidak ada masalah ya itu, yang penting ngonong-ngonong maksudnya ya. Didelok itu agar penting ya, yang penting aku suatu saat tak didelok. Nah ini, Pak Nia tadi saya ulangi bahwa posisi, pokoknya syarat-syarat inti dari berjamaah itu imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat. Ya, imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat. Misalnya masjid, berarti senajan masjid di haram misalnya jarai wadah hendah misalnya berkilo-kilo ya. Dalam masjid misalnya saking ombuni masjid, asalkan di podo-podo masjidi masjid di haram di rapopo. Ya, syarat yang kedua mengetahui gerak-geri atau lewat mubalek atau lewat sub di depannya. Senajan jarai imam kalau makmum itu jauh ya, lebih dari 300 diurok. Ya, itu di dalam masjid tidak masalah. Atau imamnya yang ngisor makmumnya yang henduhur, ya rapopo. Pokoknya ada dalan, ada dalan yang menuju yang imam. Kecuali ada dalan, ya. Misalnya di luar tingkat luar, tapi antara penghubung tingkat dua, tingkat satu tidak ada. Ya, orang yang ada penghubung itu ada yang ada. Kedua ada tangga ini. Senajan nanti kita lewat tangga itu dengan membalikkan tubuh kita. Itu tidak apa-apa. Ini ada kodoh-kodoh masjid. Cuma ada di luar masjid, misalnya di musholah ya tadi, Maka antaranya imam kalau makmum, orang-orang khail tidak ada penghalang. Sehingga ngalang-ngalangi sampainya makmum kepada imam, ya. Misalnya pintu tertutup, atau pintunya itu dikunci, ya. Atau sejak awal, wis. Memang, kalau wakmu surat di luar sini, jamaah karwaku, Bapak mana yang dibuat, tidak boleh. Misalnya, ya. Sengaja menghubung suaraku, sengaja menghubung suara, Tapi tidak boleh, karena apa? Kamu akan sampai pada imam itu harus Belak, ya. Awak itu, apa itu, menghubung awakmu. Kecuali, suatu yang ada di sebelah, apa itu, etanek. Etanek apa? Etanek lawang itu di bawah. Paham maksudnya, ya. Saratnya di luar masjid itu, makmum harus bisa sampai pada imam Tanpa, bahasanya kitab, in itaf is wirur. Tanpa memalingkan wajah, tanpa memalingkan tubuh. Nek geser kanan kiri, gak popo. Tapi gak boleh membalik, dan yang membalik itu sih gak boleh. Nah, ini di luar masjid. Jadi syaratnya, ketika di luar masjid harus tidak lebih dari 300 hasta atau 300 lirok. Ini adalah bahasanya sholat jamaah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sipukuk oleh nai eh, KEL%INầy wabarakatuh.